Informasi pertama di Kompas Siang hari ini, Saudara. Dari lomba unik yang digelar warga untuk meriahkan peringatan Hood ke-79 Republik Indonesia. Di Sukoharjo, warga menggelar lomba tangkap angsa dan gulung stagen. Para superhero, diantaranya Gatot Kaca, Power Rangers, Spider-Man, dan Batman, berlomba menangkap angsa dengan mata tertutup kain merah putih pada lomba unik tangkap angsa di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Selain untuk menghibur dan memeriahkan Hood ke-79 RI, juga untuk melasterakan kearifan lokal seperti adanya stagen di kalangan generasi Z. Lomba juga bertujuan menghibur anak-anak yatim COVID-19 agar bersuka cita menyambut kemerdekaan. Lumayan seru ya, karena ya susah, kadang juga tabrak-tabrakan juga tadi. Tapi ya seru, tentunya seru. Termasuk salah satu favorit yang ramai juga, seru juga. Kesulitannya, pertama takut disosor, yang kedua karena pakai penutup mata ya gelap. Tadi lomba yang menghibur, tangkap angsa, sama gulung stagen. Ya, tangkap angsa untuk kelincahan. Tapi yang melakukan para superhero, tapi dibandu oleh adik-adik yatim. Ada adik-adik yatim dan anak-anak sekitar. Jadi diarahkan kiri, kanan, kiri, kanan, karena matanya ditutup. Selain unik, beresiko disosor. Itu yang membuat lucunya. Selanjutnya ada, apa itu, gulung stagen itu, kita ngajarin adik-adik kecil. Jadi ibunya atau budenya para anak-anak yatim itu, murid kami, dipandu oleh anaknya. Sedangkan melawan para superhero yang mewakili gen Z. Nah, adik-adik kecil pun juga mewakili gen Z. Biar mereka tahu bahwa ada stagen Jawa. Di Medan Sumatera Utara, warga binaan Lapas Pria Rutan Kelas 1 Medan mengikuti lomba membuat tumpeng bersama-sama ibu pegawai rutan dan dharma wanita dengan menggunakan busana serba merah putih. Para napi ini bersemangat dan tak mau kalah dalam memasak nasi tumpeng dengan ibu-ibu. Dalam lomba memasak nasi tumpeng ini, juri akan menilai dari rasa, penampilan, dan kebersihan selama proses memasak. Ketua Umum Dharma Wanita Rutan Kelas 1 Medan menyebut lomba membuat tumpeng ini baru pertama kali digelar di Lapas.